Jadi ini adalah interview V.O.B Ya saat manggung di Thailand Halo, my name is Marsha I'm the guitarist and vocalist Hi, my name is Widi And I'm the bass player of V.O.B I'm the drummer of V.O.B Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy Masih kita tentang bass lagi untuk reaksikan lagi V.O.B Voice of Bajetro Guys, ini gue dapet yang baru lagi nih Mungkin gue baru dapet baru Atau mungkin yang gue bahas atau akan reaksikan nanti ini sendiri adalah Teman-teman semua belum tau Ya gitu loh Jadi ini adalah interview V.O.B Ya saat manggung di Thailand Nah gitu loh Ini lucu Ini lucu Karena yang dibahas dari interview itu sendiri justru adalah Pas di saat setelah manggungnya V.O.B Ataupun dibahas lagi saat V.O.B itu sendiri pernah manggung pertama kali di Thailand sendiri kan? Nah, untuk video ini seperti apa jangan lupa subscribe, like, dan komennya loncengnya di aturkan Oke kita langsung masuk ke videonya Bersambung 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 So, like, I just have two hands So, ya Hehehe They play I must play drum Oh, waktunya apa? Uhm They use Maksudnya gini kan Pedal itu sendiri kan Jadi harusnya Ya harus menggunakan tangan Jadinya untuk Untuk menggunakan kaki itu agak susah gitu loh Ya kan? Gue gak tau nih bentuknya seperti apa Untuk pedalnya itu sendiri gitu loh Apakah mungkin kejauhan atau keras atau gimana Mungkin jadi harusnya ngeteknya pakai tangan Cuk 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 OH Cuk 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 Omza Ada yang Ya macem macem sih Keringan sebenarnya yang gitu loh Laxiet I play drum D Мereuras Heel High heels Hai heels Teku I kilos Buat saya anymore Feminine Sekarang wood Saya mesej D�jan D من Maaf Dia absorbs Siti 식iti sendiri Hai heels Ya gitu loh Jadi itu Siti itu agak susah Untuk gunakan tau sendiri kan Siti itu sendiri kalau misalnya use pedalnya Untuk gunakan pedal itu sendiri dia harus Gak pake high heel Gak pake sepatu Nyeker 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 girl Untuk dalamnya Lanjut Widi, can you play best With making noodle? It's so weird It's so silly weird Pertanyaannya banyak-banyak aneh Widi Bisakah kamu bermain bus dengan Making noodle Jadi membuat mie Bisakah kamu bermain bus sambil membuat mie Mungkin ya Sering kan Sering kan Sambil masak air Sambil masak apa Sambil main bus Sikan Ya kan bisa dia Hari yang penting itu Oke lanjut Halo My name is Marsha I'm the guitarist and vocalist Hi My name is Widi And I'm the best player of your Lancar bahasa Inggrisnya ya I'm the drummer of Pyeong Ya Aduh bahasanya Petatang Petatang Gak ada Besorin Thailand Disananya ada tulisan Terasanya nih Wih kerennya Waktu banggun Mars video ini Oh bukan bukan Yang di Yang tadi tuh Dibilangnya manggung Waktu lagi Thailand pertama tuh Di dalam cafe atau apalah gitu Untuk gitu Kalau gak salah Ya bar atau cafe gitu deh Oke lanjut Polis Mereka bilang Kita terlalu 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 Polis Terlalu Jadi mereka itu Ditegor sama polisi Karena kenapa Permainan mereka Suara mereka itu Terlalu 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 Jadi Polis Polisnya itu Marah Yang bingungnya Dibilangnya Panitianya kemana Untuk hal seperti itu Harusnya jangan Mereka ditegor dong Mereka kan hanya Memainkan Ya kan Bener gak Itu loh Lanjut We play metal Because In the first time We heard metal music We fell in love Make adrenaline rush The first we fell in love Because the music And then We read We read The Oh the lyrics Yes And then Try to cover Then we try to Find out What they What their lyrics Talking about And then It's Same with What happened Around us Okay Tadi maksudnya gini ya Jadi Mungkin pertanyaannya Kapan pertama kali Mereka mengenal metal Jadi intinya Dibilangnya mereka Itu sendiri Mengenalkan metal itu sendiri Ya iya Dibilangnya sejak Masih sekolah Itu sendiri Mereka mendengarkan Musik metal Dan mereka langsung Menyukainya Feeling in love Dan juga Mereka pun Dari situ pun Juga sering membuka Mungkin pernah kita bahas juga Yang dari Abah Ersa Itu sendiri Mendengarkan itu sendiri And then Mereka menyukainya Dan meng-covernya Itu sendiri gitu Dan terakhirnya Seperti sekarang Oke Lanjut It's kind of hard To speak about Ourself in school When we were in Junior high school Because what we saw in school When we were not Playing music And then I said to people Fuck you I won't do what you tell me People will be angry But when I play music They don't Yeah 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 Bener 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 Oke 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 Jadi diceritakan itu sendiri Ketika mereka Mereka mempunyai musik Atau Dan berarti mereka menyukai Musik metal Jadi ketika Waktu lagi masih sekolah Di dunia sekolah itu sendiri Adalah Dunianya Menurut mereka itu sendiri Adalah Seperti robot Jadi kita harus mengikuti Dapat PR Dapat tulisan Dapat soal Kita harus kerjakan Sudah kecil Kita harus beritahu Apa yang diminta Dari gurunya Selainlah Robot gitu loh Dan mereka itu Tidak menyukai hal seperti itu Katanya hal seperti itu ya Dan intinya Akhirnya mereka pun Mempunyai Perbedaan hobi Gitu loh Perbedaan hobi Adalah Bermain musik Gitu loh Nah Ketika mereka bermain musik Itu lebih Apa Lebih Terbuka Lebih Enak Lebih enjoy Lebih menyenangkan Gitu loh Karena kenapa gitu loh Tendek itu sendiri Tadi kan Ada RTM Ketika Mereka tengah Mengatakan Ada bahasanya Itu di belahnya Ketika kita Itu kan Bahasa-bahasanya Gitu loh Nah itu Kalau misalnya Kita ngobrol Kedepan orang Misalnya seperti itu Bahasanya Maaf Ya pasti Nggak ditolak Tapi kalau misalnya Itu dipadukan Dengan musik Mereka langsung bilang Iya dong Bener dong Nah itulah tadinya Dinyanggikan itu sendiri Iya Jadi Ketika mereka Berekspresi melalui musik Itu adalah Kenikmatan mereka Atau kenyamanan mereka Dan itu adalah Hobi mereka Gitu Oke lanjut Mereka tidak suka Metal music Bukannya kok ingin Oh kenapa Sampai ketika I like to German Yes Yeah After We won so many Festival We speak To our parents Like Mama Actually I play Metal music And then My parents Like What kind of music Sorry And then They come to school And So Our performance Watch Our performance At school And yeah They are totally shocked Jadi pertanyaan mungkin Dari luar tahun itu Saya pertanyaakan Dibanya Bagaimana pendapat Orang tua kalian Ketika kalian Menyukai lagu ini Awalnya dulunya Gitu loh Langsung katanya Sipty Dibanya Makanya langsung Music Metal Ah gitu loh Gintinya gitu Ya dibanya ada Sudah diceritakan Sebenarnya sudah dibahas juga Gitu loh Kenapa mereka Dibanya Pertama sendiri Mungkin tidak didukung Oleh orang tuanya Ataupun dari keluarganya Untuk musik metal Tapi alhamdulillah Sekarang ini Mereka sudah mulai Dihubung kok Ya kan Gitu loh Oke Lanjut We still Made with a lot Of metal musician Especially Female musician In Indonesia In Indonesia And in Asia But it's still Not a common thing But the scene The metal scene Is very supportive It's one of So many point That make us Grow up Fast Nice Keren 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 Jadi mungkin Pertanyaannya Apakah mereka Apa yang mereka Lakukan sekarang Ini Atau Demartian Dengan Dengan Musisi Metal Yang ada Di Indonesia Dia mengatakan Mereka sedang berkolaborasi Dengan musisi metal Yang ada sekarang Ini Ataupun Sedang Sedang Ya itu Ya kan Masih Masih melatih Diri mereka Itu sendiri Apalagi Dengan female Misal Ini Ya Gitu loh Di banyak Walaupun mereka Udah Up banget Udah naik banget Sampai dengan sekarang Viralnya Mereka tetap Membutuhkan Bantuan para senior Dengan cara Baiknya para senior Itu loh Ya Jangan diujat lagi ya Oke Lanjut Ya There is Someone Instagram That says I'm worthy When I'm Beそうそう I might be myself I'm day Inspiration Kokil Ya You are Hahaha Hahaha They talk that Many people Apa nomi tadi Believe You have to believe Then many people Love me Ya 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 Jadi memang gitu loh Bagaimana mungkin rasa Kepedulian dari para netizen Untuk para V.O.B itu sendiri Alhamdulillahnya Dibilangnya menjadi kemotivasi Ada yang dibilangnya adalah Ya itu tadi Apa namanya Kalau bisa dibilang itu Orang yang Gitu loh Sama satu lagi Dibilangnya Jadi ya Intinya sih Dibilangnya rasa Kepercayaan mereka itu sendiri Rasa kebangkitan mereka itu sendiri Dari V.O.B Dan rasa ketenaran Dari V.O.B itu sendiri Yang diawali dulunya Dengan para bullion Dengan para hujatan Alhamdulillah Menjadi Kuat Selong Seperti sekarang Dan mereka pun Dijadikan landasan motivator Untuk para Iya Dibilangnya para kaum-kaum Yang mungkin Merasa Hampir sama Seperti V.O.B Dan gue merasakan Di posisi hobi dulunya Ada seperti itu Yang dihujat Jadi Ini dijadikan motivasinya V.O.B Para pesananya juga Lanjut Tidak 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 Menjadi Tidak Tidak Menjadi Menjadi Tidak Ter sound I'll get it! NICE! Killing in the middle! Belum Waktu menarik dulu untuk ini Ya sebentar aja Voice of Baceprot Band Metal 3H Gadis berhijab asal Garut, Jawa Barat Tuntas menyelesaikan tour Eropa Fight Dream Belief Akhir Juli hingga 6 Agustus Tahun 2002 Vobi pun juga mengakhiri tour Dengan tampil di salah satu festival metal terbesar Di dunia, Waken Open Air Di tahun 2002 Voice of Baceprot itu sendiri juga melawat ke Asia Tepatnya di venue Montri Studio 6 Di distrik Bangkapi, Bangkok, Thailand Ini pada tanggal 27 Agustus Di tahun 2022 Nah ternyata band metal ini sendiri Yang terdiri dari atas gitaris Dan vokalis Marsha, Drummer City Dan basis movie itu pun sebenarnya Pernah manggung loh di Bangkok Ini 4 tahun lalunya Di 4 tahun yang lalu itu sendiri Sebenarnya tepat itu di tahun 2018 Band yang digawing Marsha pada gitar dan vokal ini sendiri Dan Vidi Ini sebenarnya adalah Tampil yang pertama kalinya itu di luar negeri Oke, berbicara untuk dipanggung di Montri Studio 6 ini sendiri Seperti mengulang kembali langkah awal Vobi Saat masuk di kajah musik internasional Jadi sebenarnya manggung ini sendiri Yang di Thailand adalah manggung kedua Yang pertama itu di 4 tahun yang lalu adalah Panggung pertama kali mereka untuk luar negeri Diawari dengan Thailand itu sendiri Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa kembali! Bersama untuk Kilo dan Jum'an Bersama untuk Kilo dan Jum'an Kilo dan Jum'an Kilo dan Jum'an Keren! Keren! Noo Nice Gilly get the name off 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 Nice Nice Gilly get the name off G possibly